Hai teman-teman kembali lagi bersama channel Winnie Farida kali ini saya akan berbagi tips cara membuat puding lumut sebelum saya lanjut jangan lupa like, komen, subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya ya kita siapkan 2 butir telur kemudian kita kocok lepas setelah selesai kita kocok kita tambahkan satu bungkus tepung agar-agar kita tambahkan dua bungkus santan cair disini saya pakai santan kara dan santan sasa kemudian kita tambahkan 8 sendok makan gula pasir dan setengah sendok makan garam kemudian tambahkan juga setengah gelas air pasta pandan kita aduk hingga semua bahan rata tercampur selamat menikmati setelah semua bahan rata tercampur kita tambahkan 500 ml air kita aduk-aduk kemudian kita saring tujuan kita menyaringnya ini agar tidak ada gumpalan setelah selesai disaring setelah selesai disaring kita masak dengan api sedang kita masak dengan api sedang sambil kita aduk-aduk setelah selesai disaring diharapkan di saat memasak air pudingnya tidak boleh berhenti mengaduk ya sampai timbul lumut-lumutnya kita tetap mengaduknya pelan-pelan nah ini lumut-lumutnya sudah mulai timbul sedikit demi sedikit kita tetap mengaduknya kita tetap mengaduknya selamat menikmati selamat menikmati nah ini lumut-lumutnya sudah mulai tampak jelas timbul kita aduk-aduk sesekali kita aduk nah ini lingkungnya udah mulai timbul dan airnya juga sudah mulai mendidih kita aduk sesekali nah karena ini air pudingnya sudah mendidih dan lembut-lembutnya sudah mulai naik ke atas apinya sudah boleh kita matikan sebelum kita masukkan di dalam cetakan kita dinginkan terlebih dahulu nah karena sudah dingin kita siapkan cetakan dan kita tuangkan pudingnya tadi ke dalam cetakan sambil kita atur posisi lembut-lemutnya kemudian kita ratakan menggunakan sendok kita tunggu sampai pudingnya meras nah pudingnya sudah keras sudah bisa kita pindah ini saya pindah tadaaa ini hasilnya puding lumutnya selesai kita potong kita potong ya nah ini hasil pudingnya tadaaa jangan lupa mencoba ya selamat mencoba